Kita akan catching up dengan cara, satu, saya akan membuat video, video kuliah. Jadi mulai minggu depan, saya share dulu Youtube-nya, Youtube channel-nya. Kemudian Jumat depan itu kita isi dengan diskusi. Jadi Anda lihat dulu Youtube-nya, entah sehari sebelumnya, kemudian Anda susun daftar pertanyaan kalau tidak mengerti. Di sesi Jumat yang jam 13.30, kita akan lebih banyak diskusi. Setelah itu, setelah diskusi, banyak yang misalkan tanya ABCDEF apa gitu ya, saya jawab. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan praktikum. Praktikumnya langsung di bawah saya, datanya saya share dan lain-lain. Kemudian nanti sebelum praktikum itu, saya akan men-share data dan hasil estimasi. Anda diharapkan bisa run MATLAB atau run R, disarankan R atau MATLAB. Saya akan menggunakan dua-duanya. Itu dalam praktikum ya. Praktikum ini, kita akan mencoba untuk membuat Anda itu bisa memahami dan terampil mengenai berbagai metode yang dikuliakan di sini. Kalau Anda sudah paham mengenai metode, akan saya ajarkan dan akan dipraktekan, maka kemungkinan besar, kalau Anda paham, melakukan running any kind of regression, itu akan menjadi sangat mudah buat Anda. Mudah paham. Bahkan kalau Anda ingin memahami apa yang tidak ada di dalam mata kuliah ini juga relatif mudah. Jadi saya akan membawa Anda ke dunia metode dengan harapan bahwa pada saatnya nanti ketika Anda disertasi, kemudian menulis makalah jurnal, atau membaca jurnal yang secanggih apapun, itu relatifly easier atau relatifly sangat mudah untuk bisa Anda pahami atau Anda lakukan. Di mata kuliah ini kan akan dipelajari berbagai macam metode. Mulai dari list square, yang paling mudah kan OLS ya, kemudian maksimum likelihood, nanti maksimum likelihood itu akan berguna di dalam estimasi non-linear regression atau regression with particular error structure. Kemudian Anda juga akan belajar GMM. Nah ini tentunya bisa Anda pahami baik itu untuk data yang cross-section, time series, maupun panel. Selain itu bisa juga Anda apply ke model regresi, baik itu linear maupun non-linear. Kemudian bisa juga Anda apply ke regresi dengan non-normal distribution, seperti binomial, kemudian poisson distribution, maupun logistic distribution. Jadi mengambil mata kuliah ini sebetulnya yang kita harapkan itu adalah skill Anda bisa kembali ke basic. Dengan kembali ke basic itu nantinya dengan mudah Anda untuk bisa melakukan analisis ekonometrik dengan metode apapun. Nah poinnya adalah Anda harus rajin dengan berbagai macam references yang saya kirim tadi ke Mbak Dian. Ini ada 11 buku, nah itu silahkan Anda baca di chapter manapun. Tapi biasanya nanti setiap minggu nanti akan saya highlight reading list-nya ya. Dengan yang kuliah kemarin, topik 1 dan 2, sebetulnya kan itu ekipalen dengan satu semester ya. Satu semester untuk S1. Nah sekarang topik berikutnya adalah Visible GLS atau Visible Generalized List Square atau FGLS yang nanti FGLS ini diterjemahkan ke dalam WLS atau WLS atau Weighted List Square. Sebetulnya FGLS ini tidak terbatas pada Weighted List Square, tetapi karena untuk mempermudah pemahaman, saya lebih menekankan kepada Weighted List Square atau Weighted LS. FGLS itu sendiri bisa Anda apply ke any kind of error structure ya. Baik itu heteroskedastic maupun autocorrelated atau campuran keduanya ya. Heteroskedastic and autocorrelated errors. Tetapi untuk mempermudah algoritma, nanti autocorrelated error itu akan dibahas di bab mengenai non-linear regression. Non-linear regression sendiri sangat umum, yang akan saya sampaikan nanti di bab, mungkin bab 6 atau bab 7 ya. Tetapi dengan emphasize terhadap autocorrelated error. Nah untuk sekarang yang akan kita bahas adalah GLS atau FGLS untuk heteroskedastic error. Jadi kita mulai dengan FGLS ya. Anda tahu bahwa OLS memiliki asumsi antara lain, error structure-nya itu normal, dan normalnya itu didefinisikan sebagai error-nya memiliki average atau mean sama dengan 0, dan sigma square atau variance itu relatively homoskedastic. Karena di dalam asumsi ini Anda lihat sigma square dikalikan dengan identity matrix ya. Error structure seperti ini hanya bisa dicapai untuk theoretical exercise. Pada umumnya struktur error yang seperti ini tidak bisa kita gunakan di dalam prakteknya. Nah karena itu kita merileks asumsi heteroskedastic. Ketika saya bicara heteroskedastic, maka dengan sendirinya saya bicara autocorrelation ya. Karena autocorrelation itu implikasinya dia punya error yang heteroskedastic. Nah hanya saja heteroskedastic-nya itu tergantung pada waktu. Maka kita ganti asumsi itu menjadi equation 2, yaitu dia mengikuti normal tetapi dengan komponen yang lebih umum, yaitu dalam bentuk omega ini ya, omega. Tiga structure berbentuk omega. Nah omega ini adalah T kali T atau N kali N ya. Sehingga kemudian tiap observasi memiliki varian yang berbeda. Jadi kalau Anda gunakan sampel, maka sigma ini memiliki implikasi bahwa tiap point of sample, artinya misalkan kalau Anda punya sampel dari 2001 ke 2020, dan itu datanya itu ada tahunan, error tahun 2001, 2002, itu 2003 sampai 2020, itu memiliki varian yang berbeda-beda. Itu maksud dari notasi Y sama dengan X kali beta ditambah error, dengan error structure yang normally distributed, but with different varian. Jadi variannya itu tidak konstan. Sedangkan pada notasi yang pertama, yang ini, error variannya itu relatif konstan. Karena di sini ada identity matrix. Nah sedangkan yang berikutnya kita asumsikan, tidak sama dengan identity matrix, yaitu sama dengan omega. Ini omega, ini yang saya halahit. Dan itu berarti setiap point of observation itu memiliki varian yang berbeda. Nanti akan saya contohkan kenapa begitu. Nah omega ini, yang saya halahit ya, omega ini kita sebut sebagai varian-covarian matrix. Atau kalau dalam ekonometrik, suka disingkat sebagai covariance matrix. Kalau dalam statistik biasanya disebut var-covar, variance-covariance matrix. Nah sigma square itu adalah disebut juga sebagai scale, atau disebut juga sebagai variance. Sedangkan omega itu biasanya disebut juga weighting matrix, atau covariance matrix. Nah omega ini bisa dipakai, bisa dipakai untuk mengadaptasi berbagai bentuk covariance matrix. Misalkan matrixnya hanya 3x3 atau 3 observasi, ini omega ini bisa didefinisikan sebagai identity matrix seperti apa berikut ini. Identity matrix. dengan diagonal sama dengan 1. Nah nanti bisa juga bersifat heteroskedastik, di mana H11 dengan H22 itu memiliki magnitude yang berbeda. ini berarti heteroskedastik. Jadi diagonalnya itu memiliki nilai yang berbeda dan positif. Atau bisa juga sebagai auto-correlative structure. Jadi diagonalnya itu bernilai 1, tetapi di off-diagonalnya memiliki nilai misalkan R12 sama dengan R21. R12 sama dengan R21. Ini adalah yang kita sebut correlation coefficient. Jadi dengan auto-correlasi atau correlated error structure seperti ini, maka asumsi OLS yang berupa identity matrix seperti ini, itu kita relax, kita buang. Kita buang, diganti dengan error structure yang lain. Bisa juga kemudian selain heteroskedastik, juga auto-correlation, bisa juga kita mengadopsi error structure yang mungkin Anda sudah kenal, yaitu ARTS dan GARTS. Nanti kita akan bahas khusus error structure seperti itu. Jadi ARTS itu adalah auto-regressive conditional heteroskedasticity, di mana heteroskedasticity-nya itu conditional terhadap auto-correlasi antar varians. Jadi kalau di sini H11 dengan H22 itu tidak berkorelasi. Tetapi kalau dalam ARTS, misalkan ARTS 1, H11 dengan H22 ini berkorelasi dengan koefisien korelasi tertentu. Jadi off-diagonalnya juga punya korelasi. Dan korelasinya itu menjadikan heteroskedasticity-nya itu conditional. Atau conditional itu depend on, tarulah varians di observasi 2020, itu dipengaruhi oleh varians, misalkan lag 1 tahun sebelumnya, berarti 2019, dan 2019 dipengaruhi oleh 2018. Kira-kira begitu. Jadi heteroskedasticity-nya itu bersifat conditional terhadap varians dari periode sebelumnya. Oke. Nah, tentunya Anda sudah familiar dengan hal seperti ini ya. Sigma square, fungsi dari beta. Jadi least square, atau S, fungsi dari beta. itu dalam OLS, dalam OLS kan hanya terms yang di sebelah kanan ini tanpa ada omega pangkat 1. Karena kalau omega-nya ini diganti dengan identity matrix, dengan I, di pangkat 1 kan tetap adalah identity matrix. Apapun yang dikalikan dengan identity matrix, akan menjadi matrix itu sendiri. Nah, sebetulnya identity matrix itu adalah bentuk khusus dari least square seperti ini. Jadi, ini yang disebut dengan weighted least square. Maka, omega di sini, fungsinya adalah memberikan weight, atau memberikan bobot terhadap regresi. Nah, kita turunkan seperti ini, dan Anda bisa coba. Sebetulnya ini turunan relatively easy, biasa saja. Sehingga kemudian beta GLS adalah seperti notasi di sini. Nah, kalau Anda tahu ya, omega itu sama dengan identity, Anda lihat ya, maka sebetulnya ini collapse menjadi OLS biasa. Artinya, OLS adalah special case dari generalized least square. Jadi, OLS adalah special case dari GLS. saya juga memberikan proof bahwa GLS adalah merupakan maximum likelihood estimator. Anda tahu dalam, kalau kita asumsikan normal distribution, log likelihood bisa dinyatakan seperti berikut. Di equation ini. Log likelihood-nya fungsi dari beta dan sigma square. Nah, derivative-nya tentunya, first derivative terhadap beta dan first derivative terhadap sigma square. Di sini. Relatively easy untuk diverifikasi, silakan Anda coba. Dan tidak perlu saya ajarkan, karena mestinya ini sudah paham dengan sendirinya. Nah, kemudian beta ML-nya, kalau Anda ambil first derivative, artinya terus diripati dari log likelihood terhadap beta, maka Anda kemudian mendapatkan beta ML. Dengan seperti ini. Nah, sigma square-nya didefinisikan seperti di bawah ini, yaitu error square di bobot dengan nah, ini ada bobot-nya. Nah, makanya omega itu kita definisikan sebagai weighting matrix. Jadi, y dikurangi x kali beta itu adalah error. Error dikali error di weight di bobot karena pangkat min 1. Di bobot dengan omega itu jadi error square yang terbobot dijumlahkan dibagi dengan jumlah observasi kita dapatkan sebagai sigma square dari maksimum likelihood. Nah, kita biasanya menyebut sigma square ini adalah square asimtotik. jadi karena itu beta GLS itu sama dengan beta maksimum likelihood dan karena itu GLS adalah sekaligus merupakan maksimum likelihood estimator. Nah, problemnya adalah karena omega itu ukurannya N x N atau T x T Anda bayangkan kalau Anda membalik matrix omega kan harus dibalik dibuat inverse-nya kalau Anda harus membalik matrix ukuran 10.000 x 10.000 Anda punya 10.000 observasi misalkan itu kan ukuran omega adalah 10.000 x 10.000 jangankan untuk 10.000 x 10.000 100 x 100 pun pembalikan matrix seperti itu relatively is not going to be accurate tidak akan akurat nah karena itu dengan ukuran matrix yang besar itu biasanya tidak feasible untuk dibuat estimasi karena itu isunya adalah bagaimana kita supaya estimasinya bisa feasible maka kita harus berurusan dengan apa yang disebut feasible GLS nah feasible GLS itu sendiri kita define sebagai berikut ya kalau kita bisa menemukan matrix P atau matrix P matrix P dimana P x P P itu P x P adalah sama dengan omega inverse dari omega maka operasinya menjadi operasi matrix yang menjadi relatif sederhana karena beta GLS x akan menjadi seperti ini ya ya jadi kita cukup mengoperasikan matrix P x coba lihat ya kalau P aksen P itu berukuran berukuran taruhlah 1000 x 1000 atau 10.000 x 10.000 maka P itu adalah ukuran berukuran 1000 x 1 ya 1000 x 1 jadi dengan menemukan matrix P ini relatively easier untuk mendapatkan ukuran matrix yang relatively very small nah maka kita bisa definisikan beta GLS adalah seperti berikut ini ya sehingga P x transpose dikalikan dengan P x kemudian hasil pekaliannya itu di burstkan kemudian dikalikan dengan P x transpose dikali P y Anda lihat P x dan P y ya maka kita bisa definisikan x star sebagai P x dan y star sebagai P kali y ya kita sebut sebagai x star dan y star y star ini adalah sebagai transform variable variable yang sudah ditransformasikan dengan transformator matrix P jadi matrix P adalah matrix transformasi nah bagaimana kita bisa tahu P nya nanti akan kita bahas ya P itu apa tetapi kalau kita membuat regresi seperti model ini ya jadi y transformasi adalah fungsi dari x transformasi dengan error yang sudah ditransformasi maka sebetulnya estimasinya menjadi OLS ya betanya seperti operasi matrix OLS hanya variabelnya berbeda yaitu variabelnya baik x maupun y adalah variabel yang sudah ditransform dengan matrix P ya jadi relatif easy karena kita meng avoid atau menghindari dimensi matrix yang terlalu besar Anda tahu bahwa kalau x kali x x transpose dikalikan dengan x misalkan x nya itu adalah 4 variable ya 4 variable misalkan berdimensi t kali 4 atau n kali 4 maka hasil perkalian antara x transpose dengan x itu mestinya berukuran 4 kali 4 4 kali 4 jadi kalau 4 kali 4 kan relatively variasi untuk melakukan inverse jadi isunya adalah kalau dalam situasi seperti ini adalah mendapatkan estimator yang relatively akurat dan efisien jadi tahapnya adalah untuk FGLS untuk sampai kepada seperti ini FGLS seperti ini maka tahapnya adalah satu definisikan omega atau estimate omega dengan menemukan matrik P P itu apa nanti saya definisikan belakangan ya terutama untuk heteroskelastik transformation kemudian transform X dan Y menjadi X star dan Y star setelah itu gunakan OLS terhadap Y star fungsi dari X star kira-kira seperti ini jadi GLS kemudian tereduksi menjadi OLS biasa hanya saja bedanya kita meregresikan transform variable-variable yang sudah ditransformasi nah khusus untuk heteroskedastik karena bentuk errornya seperti ini bentuk variannya atau covariance adalah seperti ini Anda kalau paham matematik sedikit ya kan maka Anda bisa tahu P itu apa sih P itu adalah kalau ini diinfuskan ya kalau diinfuskan ini kan elemennya adalah infus dari omega infus dari omega adalah diagonalnya kita infuskan ya diagonal H11 H22 kita infuskan ya berarti P itu adalah akar dari 1 per H11 akar dari 1 per H22 dan akar dari 1 per H33 dengan off diagonal matriksnya nilainya tetap sama dengan 0 ya jadi khusus untuk heteroskedastik menjadi sangat mudah untuk menghitung matriks P tapi kalau untuk yang seperti ini yang autokorelasi ininya menjadi jadi agak rumit sedikit dan akan lebih efisien kalau kita menemukan solusinya dengan cara non-linear regression jadi kalau yang di atas yang untuk heteroskedastik gampang sekali caranya dengan linear regression kalau yang di bawah ini kita harus membuat non-linear regression oke jadi untuk heteroskedasticity nah anda lihat ya disini W1 W2 WI WN ini kalau kita asumsikan omeganya adalah sama dengan infus dari W kuadrat atau masing-masing elemen dari diagonal W itu dikuadratkan kemudian diinfuskan maka kita mendapatkan omega seperti ini ya maka kita bisa mengefinisikan matrik P adalah sama dengan matrik matrik W ya oke matrik P adalah sama dengan matrik W oke jadi menjadi sangat mudah sekarang dengan mengestimasi apa sigma square apa sorry nah bagaimana caranya kita menemukan W atau weighting matriksnya ya ya tentunya kalau anda asumsikan bahwa matriknya heteroskedastic anda harus tahu structure dari heteroskedasticity yang paling gampang adalah pertama run OLS ya terhadap equation awal ya kemudian tes heteroskedasticity nya berdasarkan Bruce Pagan kemudian Arch LM test Y test HP test dan laser atau yang lainnya kan ada misalkan seperti grup heteroskedasticity ya nah kalau misalkan kita mendapati bahwa misalkan HP itu adalah yang cocok maka berdasarkan tes HP itu kan varian itu bersifat heteroskedastic yaitu merupakan fungsi eksponensial dari X dari X dari explanatory variables maka error structure nya adalah seperti equation 3 ini ya nah diagonal W nya ini adalah mengandung the inverse dari error masing-masing inverse dari error but it has to be positive ya kalau Anda melakukan prosedur ini nanti akan saya tunjukkan ya dalam praktikum dan kita akan menggunakan data nantinya datanya saya supply maka estimate nya adalah seperti ini oke jadi itulah WLS ya ingat ya WLS itu adalah untuk regresi dengan varian yang heteroskedastic kalau kita mempunyai varian yang autocorrelated sebaiknya tidak menggunakan FGLS atau WLS walaupun bisa ya tapi tidak disarankan tetapi nanti kita akan bahas itu di non-linear square atau non-linear regression apalagi kalau heteroskedasticity dan autocorrelated autocorrelation itu bersifat conditional dengan model ARS dan GARS dan lain-lain nanti tentunya metode regresinya adalah metode regresi non-linear kira-kira untuk kuliah ini sampai disini ya ada pertanyaan? belum Pak topik 4 dan selanjutnya nanti saya akan share video dengan preparation yang lebih baik ya yaudah selesai ya SOPAR kan semuanya gampang dan insyaallah sih Anda tidak akan mengalami kesulitan memahami mata kuliah ini karena saya susun hanya yang inti-intinya saja dan dari inti-intinya itu kemudian Anda bisa mengembangkan diri dalam hal aplikasi kalau Anda sudah memahami inti dari ekonometrik maka model apapun metode ekonometrik apapun bisa Anda mudah mengerti dan nanti akan ada sambungannya misalkan kenapa FGLS ini kemudian termasuk GMM ya kan kaitannya dengan GMM seperti apa nanti akan di belakang nanti akan kita lihat ya sehingga kemudian Anda tidak misleading dengan definisi GMM karena GMM itu adalah generalisasi dari berbagai metode sebetulnya kira-kira gitu ya oke ya kita tutup aja ya terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak